Sertifikat Tanah Hanya 200 ribu masyarakat Jawa Barat mendapat sertifikat tanah dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang diresmikan secara virtual di Gedung Sate Bandung Senin Sore 9 November 2020. Gubernur Jawa Barat pun berharap meski ada pandemi COVID-19, pemberian sertifikat tanah terus dilakukan Presiden. Gubernur yang akrab di Sapa Emil ini berharap tanah yang diberikan dijadikan ruang produktif tidak digunakan untuk hal yang konsumtif. Acara dalam sesuatu yang baik, apa yang kita kasihkan pemberian sertifikat dalam masa pandemi, dan juga diberikan kesuluruhan ke Indonesia dalam hal-hal 20 persen yang sekitar 200 ribu, sertifikat tanah diberikan di Jawa Barat. Jadi kita berharap pemberian ini terus dilakukan dalam situasi COVID-19. Dan saya mengapresiasi bekerja Barat dari BPN Provinsi Jawa Barat, sama kakak BPN di Kota-Abu Paten, Sertifikat tanah tersebut paling banyak diberikan kepada masyarakat Kabupaten. Tasik, Malaya, Karawang, dan Subang yang merupakan golongan ekonomi menengah ke bawah. Mereka mendapatkan bantuan program PTSL tersebut karena kesulitan biaya. Sebelumnya pada tahun 2020, PTSL ditargetkan sebanyak 10 juta, namun karena ada pandemi COVID-19, target diturunkan menjadi 7 juta se-Indonesia.